Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Jumat 7 Juli 2023, saya selaku Kabak Penum di Fumas Pori akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gangguan kamtipmas tanggal 6 Juli 2023. Secara umum, tren gangguan kamtipmas mengalami penurunan sebanyak 78 kasus atau 3,89 persen, yaitu pada hari Rabu 5 Juli 2023 sebanyak 2006 kejadian, dan pada hari Kamis 6 Juli 2023 sebanyak 1.928 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 195 kasus, narkotika sebanyak 129 kasus, curanmor sebanyak 63 kasus, judi sebanyak 5 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 16 kasus. Terdapat lakalan tas yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2023 sebanyak 492 kejadian, apabila dibandingkan dengan tanggal 5 Juli 2023 sebanyak 479 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 13 kejadian atau 2,71 persen dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 492 kejadian, korban meninggal dunia 46 orang, korban luka berat 62 orang, korban luka ringan 459 orang, dan kerugian materi Rp1.032.100.000. Yang kedua terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Baris Krim Polri dan Polda Jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, saat ini Polri menindak tegas terkait kasus TPPO. Berdasarkan hasil ANEF, penanganan TPPO Satker Baris Krim Polri dan Polda Jajaran, periode 5 Juni sampai dengan 6 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 632 laporan, jumlah korban TPPO sebanyak 2011 orang, jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 737 orang, modus yang dilakukan sebagai pekerja migran legal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 441, kemudian sebagai APK sebanyak 9, PSK sebanyak 181, dan eksploitasi anak sebanyak 44. Ada pun beberapa contoh penanganan TPPO yang dilakukan oleh Baris Krim Polri dan Polda Jajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil ANEF pada tanggal 6 Juli 2023 di Polda Bangka, Beritung, terdapat kasus dugaan TPPO yang dilakukan oleh saudari MC kepada dua korban yang diberikan tawaran untuk bekerja menjadi pelayan di kafe. Namun dalam perjalanannya, dua orang korban tersebut dibiayai oleh pelaku MC dan sesampainya di lokasi, korban diperintahkan untuk melayani tamu. Korban menjadi PSK selama beberapa bulan sehingga hamil dan setelah korban berhasil melarikan diri, langsung melapor kepada polisi. Selanjutnya, di Polda Jawa Barat, Tim Satgas TPPO mendapati kasus korban dijanjikan untuk bekerja sebagai ART di Arab Saudi, namun korban diberangkatkan menuju Kurdistan, Irak oleh pelaku Hadi. Sesampainya di Irak, korban mengalami penurunan kesehatan hingga dipulangkan ke Indonesia dan selanjutnya, Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, Polda Sumatra Utara berdasarkan laporan polisi kepada SPKT Ditkrim Um Polda Sumut pada tanggal 5 Juli 2023 yang dilaporkan oleh Saudara GS didapatkan informasi bahwa di Bandara Kuala Namu terdapat seorang warga yang akan memberangkatkan pekerja migran ke negara Kamboja secara ilegal. Saudara GS menemukan barang bukti berupa paspor dan fotokopi boarding pass calon PMI. Selanjutnya, terduga pelaku Saudara GS dan 6 orang calon PMI serta barang bukti diamankan ke Polda Sumut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga, update terkait dugaan kasus KDRT yang dilakukan oleh Saudara BY bahwa pada hari Selasa 4 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara S selaku orang tua korban atas dugaan kasus KDRT kepada korban yaitu Saudari MY. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada 10 orang saksi termasuk Saudara BY. Selanjutnya, Saudara BY akan diundang kembali untuk dimintai keterangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.